Pemerintah Desa Karang Tanjung Kecamatan Alian sangat concern terhadap kesehatan masyarakat, utamanya kesehatan balita. Agar balita di Desa Karang Tanjung terpantau kondisi kesehatannya, disediakan posyandu atau pos pelayanan terpadu di setiap duku. Dengan lebih dari 200 balita, Desa Karang Tanjung memiliki 5 posyandu yang beroperasi rutin tiap bulan sekali secara bergantian. Salah satu dari kelima posyandu mengambil tempat di Balai Desa Karang Tanjung. Beroperasi sebulan sekali tiap Jumat pertama, masyarakat yang memiliki balita nampak begitu antusias membawa balita mereka ke posyandu. Dengan dua orang tenaga kesehatan dari Puskesmas Alian, para balita mendapatkan pelayanan kesehatan berupa imunisasi dan pengecekan kesehatan berkala. Menurut Kepala Desa Karang Tanjung Budianto, warganya sangat antusias menjaga kesehatan balitanya. Setiap bulan mereka selalu mendatangi posyandu, pihak desa juga ikut mendukung dengan mengumumkan pelayanan posyandu lewat pengeras suara.